Nah ini nasi kuningnya, ini kulinir khas Banjar ya. Nah ini sarapan dengan nasi kuning. Nasi kuning ini apa dulu aja? Baras di biasa. Dilebus, pakai apa? Pakai kunyit, pakai kunyit, pakai santan, dimasak biasa beras, beras dimasak, pakai kunyit, santan, ini jadinya, jadi kuning, jadi kuning. Ini wakunya apa, lakak? Haruan Nenintalo. Haruan Nenintalo. Kenapas? 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 Masak apa-apa? Rasanya masak? Masak. Karang. Abang. Benerah. Engkap abang lho lho? Iya. Engkap buahnya juga. Engkap buahnya. Engkap buahnya. Engkap buahnya. Nah itu kan ini jadinya, sama ada kuning. Kalau you're nasi kuning apa aja ini ada sih? tonton, katupat, katupat, katupat kandangan katupat kandangan berapa lagi seporsi ini berapa? 20 seporsi kalau katupat 18 terus katupat kandangan ini ini khas banjar dan ini tempatnya karapan nasi kuning ini tempatnya di jalan Jendraso Dirman Marabahan nasi kuning ini dimasak dari beras pakai kunyit, pakai santan sama biasa kayak masak masak nasi biasa tapi ini dikasih kunyit ya sama santan jadi bukan pakai pengawet jadi bukan pakai apa? warna biar warna bukan tapi pakai kunyit dan santan ikannya tempat-tempat nasi kuning ini salah satu kuliner khas banjar jadi cara pembuatannya beras juga dimasak sama seperti masak beras tapi dia pakai kunyit sama santan ya jadi ini kuning ini bukan bukan pakai jat warna tapi pakai kunyit sama santan ini kemudiannya khas banjar ikannya ini telur sama ikan kabus ikan haruan bisa juga pakai ikan dari daim dayam yang tergantung dengan selera masih kecap ini terus itu ada sampah ini ini yang aku makan berkah pagi hari ini selamat menikmati 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 selamat menikmati